Halo, selamat datang kembali di Kata Dokter Channel bersama saya Fitri Semoga gak bosan ya, karena disini kita akan membahas topik yang sangat menarik Yaitu tentang perawatan kulit dan kecantikan Jadi bersama saya sudah ada Dr. Magdalena Niken dari NUMW Klinik Halo dokter, apa kabar? Sebelum kita masuk ke topik, boleh diperkenalkan dokter ini dari mana? Terus spesialisasinya apa? Nama aku Dr. Niken, Dr. Magdalena Niken, dipanggilnya Dr. Niken Jadi aku panggilnya Dr. Niken ya? Aku prakteknya di NUMW Klinik, cabangnya Bintaro Aku dokter umum, tapi sudah sekitar 13 tahun ini aku di estetik Kan sekarang banyak cewek-cewek ini pengen banget putih Jadi kita boleh ya bahas ke krim pemutih atau pencerah gitu Saya pengen tanya, sebenarnya tuh bedanya brightening cream sama whitening cream itu apa ya? Kalau yang whitening, cara kerjanya dengan menekan melanin Menekan melanin Menekan melanin, jadi dia kulitnya akan tampak lebih putih Bukan cerah, tapi putih Putih, warnanya jadi putih ya? Ya, tonnya beda Kalau yang si brightening cuma cerah Kandungannya berarti sangat berbeda Kandungannya juga beda Kalau yang brightening, biasa bahan-bahannya tuh vitamin C, niacinamide, arbutin Ada seperti itu Kalau si whitening lebih ada kandungan merkuri atau hidrokinon Jadi beda banget gitu Sebenarnya jadi kalau ingin lebih terlihat sehat itu yang brightening ya? Kandungan brightening sih Tau banget aku sih Lebih aman dibanding sih yang whitening Lebih aman Lebih aman Jangka panjangnya juga lebih aman untuk yang brightening Tapi kan beda hasil ya brightening sama whitening gitu Rata-rata ya selera orang mau secerah apa kan Seperti apa kan maunya dia ya Tapi kalau yang whitening memang dipakai jangka panjang efeknya lebih tidak aman dibanding yang brightening Lebih tidak aman dibanding yang brightening Kalau untuk kulit orang Indonesia pada umumnya kan sebenarnya selama matang ya Kayak saya nih ya Kayaknya ada kemungkinan gak sih bisa lebih putih gitu? Putih atau cerah? Putih dulu deh Kita yang katanya tadi kalau dalam jangka panjang dipakai itu lebih ada efek sampingnya gitu Kalau untuk putih ya Lebih putih ya dipakai bahat-bahatnya ya untuk sebagai agen whitening cuman tidak boleh mengandung merkuri Merkuri itu kan bahaya ya untuk efek sampingnya tuh bisa kena ke organ dalam, kerusakan kulit bahkan sampai ke kanker kulit gitu Jadi kalau misalnya kayak saya ini lebih baik yang lebih cerah aja ya Kalau yang lebih cerah ya lebih aman sih Lebih aman Lebih aman Pasti bagus enggak Harusnya pertama harusnya sehat sih kulitnya Sehat Kalau kulitnya sehat Kelihatannya dari luar juga kan lebih glowing Bersih, terus gak banyak jerawat, kulitnya kenyal, hidrasinya baik itu sih yang lebih penting menurut aku ya dibanding Cuman kelihatan putih aja cerah tapi sebenarnya gak sehat dalamnya Kalau ini kan aku mewakili pertanyaan-pertanyaan dari netizen ya yang di channel Kata Dokter nih Kalau ada brand yang janjiin putih atau cerah dalam 2 minggu itu sebenarnya kita curiga atau memang sebenarnya ada ya Biasanya bahannya tuh bahaya atau enggak 2 minggu Kalau kayak gitu berarti kita harus waspada kandungan di dalamnya tuh apa dan dosisnya berapa Dosisnya itu setinggi apa terus dalamnya tuh isi kandungannya bahaya apa enggak Jadi kita harus lihat isi kandungannya Ya kalau saranku sih untuk muka better kamu konsultasi ke ahlinya Untuk ditentukan kulitmu ketebalannya seberapa sih dosis mana sih yang racikannya dalamnya tuh seberapa yang tepat untuk ketebalan kulitmu Dengan kondisi kulitmu seperti ini apakah bisa langsung pakai pencerah atau harus treatment untuk terapi acne dulu mungkin Jadi kalau misalnya Ternyata lebih kompleks ya Jadi hanya sebenarnya kalau misalnya kita menebak-nebak sendiri tuh lebih rumit ya Lebih amannya memang kita langsung tanya ke dokter langsung ya Ini kalau ada apa-apa sama wajahmu kan kamu bisa konsul ada yang tanggung jawab gitu ya Dibanding kamu beli sendiri Ada yang kita bisa minta pertanggung jawaban dibanding beli sendiri Oke kalau misalnya bagian wajah mana sebenarnya yang paling susah diubah secara tone colornya Tone color agak susah di under eye sih Under eye paling banyak itu under eye Banyak kan yang dark circle gitu ya Warnanya lebih gelap sih Karena itu dipengaruhi oleh ada faktor-faktor mungkin penambahan usia Atau memang bisa kurang tidur Ya genetik, kurang tidur, kurang hidrasinya gitu Juga karena memang aging Oh aging Itu bisa dicerahkan juga di bagian under eye? Kalau dicerahkan ya agak sulit sih Ada sih krim pencerahan kan hati-hati di daerah mata Oh daerah mata itu khusus ya Ini kan gampang iritasi ya Kalau krim yang si brightening itu kan ada efek exfoliating yang halus gitu Juga bisa mungkin ini sensitif perih gitu hati-hati Biasanya terapinya ya pertama ya harus perbaiki dulu tadi Pola hidupnya, pola tidurnya gitu Atau stressnya gimana Lalu ya kalau untuk cekung bawah ya itu biasanya kita treatmentnya dengan filler Oh kalau daerah cekung ini dengan filler Kalau dark eye circle-nya itu biasanya ada sih dibantu injeksi Dibantu injeksi Kalau cuma krim aja ya agak lama sih Tapi sebenarnya bisa ya Bisa kalau datang ke clinic Harusnya kombinasi memang keedikan ya Krim dan treatment Oke Thank you dokter Sekarang next ya dari pertanyaan berikutnya Hmm Oh ya lagi ramai nih Gak tau ramai udah lama atau aku baru tau gitu Mengenai stem cell Gitu gak sebutnya stem cell Stem cell Ya stem cell Sebenarnya apa pengaruhnya untuk anti aging Dan gimana sih proses stem cell sendiri Biar kita tuh terlihat lebih awet mudah Oke jadi stem cell itu kan sel dasar ya Dia sel dasar tubuh Dia punya kemampuan untuk membelah diri Membelah lagi lebih banyak regenerasi Dan dia bisa tumbuh jadi sel yang lebih spesifik Oke Dia dibutuhkan dimana dia akan berubah disitu Nah sangat berguna di bidang medis terutama Ya berarti kecantikan juga bisa kan Gitu Di wajah bisa bikin kulitnya lebih muda Kulitnya lebih moist gitu Intinya sih untuk memperbaiki sel-sel yang sudah menua Atau sudah rusak Jadi stem cell itu untuk memperbaiki sel-sel yang sudah menua gitu Karena dia rusak Regenerasi itu benar? Ya Ya regenerasi Oke Gimana caranya Kita bisa mendapat kulit yang cerah Cepat dan aman Kulitnya pengen lebih cerah nih Tapi pengen cepat juga Tapi pengen aman juga Bisa gak sih semuanya didapetin? Bisa 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 Pertama Coba datang ke NMW Nah NMW klinik Yang kedua memang kita gak boleh males untuk bantu treatment Jadi maunya cepat tapi disuruh treatment ini Itu kan juga mendukung ya Jadi semua yang kamu oles ke mukamu gak bakal terserap sempurna Kalau kondisi kulit dalemmu tuh gak oke Oke Jadi sebenernya yang paling Ini kan mungkin berkaitan juga dengan tadi kan kandungan yang beredar krim-krim itu kan banyaknya di luaran ternyata ada yang tadi berbahaya juga buat kulit gitu kan Jadi kadang orang kan pengen instan itu Langsung ngeliat Ah kayaknya beli ini aja nih krimpung putih krimpung putih Ternyata ya kalau kita beli asal itu justru bisa berbahaya ya Ya kalau salah ya Kalau salah mau kamu lagi jerawatan Terus kamu pilihnya untuk whitening itu kan gak sesuai indikasi ya Pokoknya yang di mindset kamu pengennya putih tujuanmu Padahal kondisi kulitmu sebenernya butuhnya yang acne dulu Jadi gak ada satu krim yang sebenernya magical bisa semuanya gitu Ya gak bisa Gak bisa kan Krim magna dan krim pencerah kan berbeda isinya Jadi sebenernya paling aman itu langsung datang ke Langsung datang ketemu dokternya konsul Nanti dipilihin krimnya apa, treatmentnya apa yang tepat dan sesuai dengan budgetmu Jadi sebenernya bisa cepat dan aman Tapi harus di tempat yang tepat ya Jangan asal gitu ya dok ya Jangan ikutan lagi trendnya ini nih beli ini Kata temen ini ini gitu Kadang kan kita ngeliat juga Banyak tuh kemarin tuh saya liat ya kadang seleb-seleb gerang gitu Sponsorin skincare tapi gak aman gitu Gak ada di BPOM gitu kan Jadi sebenernya kita tuh walaupun itu jadi panutan tapi belum berarti apa yang dia pakai itu sebenernya aman Jadi kita sebenernya harus smart ya sebagai netizen gitu dalam memilih informasi Jadi kalo pengen yang cepat dan aman itu mendingan langsung ke klinik yang tepat Karena ada dokternya bisa dipertanggung jawabkan ya dan pasti bahan-bahannya itu sudah aman ya dok ya Jadi setiap bulan bisa berbeda krimnya Setiap bulan tuh oh itu yang harus kita tahu Harusnya tuh setiap bulan konsul ke dokter Karena kulitmu bulan lalu sama bulan ini belum tentu sama Jadi gak boleh self-proclaim gitu Ya aku nih kayaknya kulitnya aku ini deh banyak barriernya Skin barrier Skin barrier Kayak kulit aku kan sering aku kayaknya tonnya ini Men diagnosa Jenis kulit aku begini dok Karena banyak ya YouTube lah semua influencer kan bisa kita nonton sendiri Jadi kadang-kadang menurut orang-orang dengan bekal udah banyak nonton YouTube dan dengan influencer sudah cukup Kan kalau kita sebelum memakai skincare biasanya kan kita harus tahu apa jenis kulit kita ya Jadi itu tuh sebenarnya gak bisa self-diagnose ya Takutnya salah Takutnya salah ya Jadi kita merasa kulit saya taunya kulit kita kombinasi berminyak kering itu juga sebenarnya harus diketahui oleh dokter Aktivitas fisik juga ngaruh misalnya kamu banyak outdoor Iya aku banget gitu Bagi banyak outdoor abis dari pantai atau mana kan kulitmu lebih sensitif kan? Iya banget Jadi kalau lagi kita banyak di AC Kalau lagi banyak terpapar matahari tuh lebih gampang jerawat ya? Iya mana kan outdoor nih outdoor activity minyaknya juga pasti lebih banyak Iya Mungkin karena pengaruh kita kan outdoor kita pakai sunscreen ya? Sunscreen kan lengket ya biasanya Iya itu juga bisa berpengaruh ke jerawat juga ya? Jerawat sih banyak faktor sih eksternal internal Jadi ya termasuk dengan pemakaian kosmetik yang tidak tepat Beberapa kosmetik kan sifatnya komedogenik Oke jadi banyak pengetahuan lagi nih ya kita Kayaknya menyenangkan gitu kalau langsung tanya sama dokternya Dok apa yang bedain antara kita mendapat pelayanan di NMW klinik dengan kita membeli produk sendiri secara online dok? Tadi ya kalau online kan kamu nggak sebenarnya menebak-nebak katanya si ini begini kata ini begini Tanpa sebenarnya kamu tau pasti gitu ini sebenarnya kulitku tuh lagi butuhnya apa Yang kamu butuh sama yang kamu mau kan belum tentu sama Kalau misalkan ke dokter, dokternya kan udah belajar nih tentang kulit tentang krim semua ya Jadi kamu bisa tanya sama dokternya Dok saya maunya begini loh Tapi nanti kalau dokternya punya pendapat lain Sebenarnya kamu butuhnya lebih yang ini Kamu akan dapat lebih ke konsultasi juga dan saran-saran yang sebenarnya kamu belum pikirin awalnya karena nggak tahu gitu Bisa nggak kalau misalnya kita sekali nih ke dokter Terus sama dokter dibilang kamu kulitnya begini-begini Terus dikasih rujukan gitu pakai krimnya yang ini-ini gitu kan Terus itu dipakai resep itu tuh dipakai continue dalam jangka waktu lama Karena saya kemarin kata dokternya pakai ini jadi saya pakai yang ini gitu Kalau saranku sih konsul ya harus sekali Dan jangan cuman krim aja Si treatment itu penting Karena krim itu kan jangka panjang juga ada efek nipisin kulit Ya segala macam Jadi dari dalam dulu dibenerin Jadi kita nggak bisa kita memakai satu produk dalam jangka waktu udah habis produknya Terus kita pakai lagi tanpa konsul Karena tadi Ketebalan kulitmu sudah beda Yang bulan lalu sama sekarang sudah beda Masalahmu juga beda Mungkin awalnya kamu nggak jerawatan Tapi sebulan ini kamu stress Kurang tidur makannya nggak bener Tiba-tiba jerawat berarti kan beda diagnosa dong sama yang sebelumnya Jadi krimnya pasti berbeda, treatmentnya pasti berbeda Mungkin laser atau peeling atau butuh facial Nanti dokternya akan kasih saran yang terbaik Oke thank you banyak sekali informasinya ya dari dokter Niken Terima kasih ya dok ya Oke sekian dulu pembahasan kita kali ini bersama dokter Niken dari NMW Klinik Nanti kalau misal ada yang bertanya boleh tulis di top comment ya atau langsung datang kemana dok? Aku di NMW Klinik Bintaro kebetulan besok no birthday jadi akan ada banyak promo menarik Oke untuk kalian yang tinggal di Bintaro dan sekitarnya Deket-deket Bintaro boleh datang ke NMW Klinik Bintaro Jalan Menteng Raya Blok FA1 No.23 Nanti ada tulisannya ya Tolong-tolong nanti ada tulisannya jadi biar nggak lupa ya Oke thank you Edek ya Kita ketemu lagi di episode selanjutnya Bye bye